Lampan-lampan 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 Faktor baru terkait perampokan rumah dinas wali kota Blitar cukup mengejutkan banyak pihak Pasalnya, polisi menyebut otak perampokan adalah mantan wali kota Blitar, Saman Hudi Anwar Diketahui Saman Hudi baru saja bebas dari penjara 3 bulan lalu Saman Hudi sendiri sudah jadi tersangka dan digelandang ke Polda Jating pada Jumat 27 Januari Pernah kapan terhadap Saman Hudi dilakukan di area pusat olahraga di kota Blitar Pada Jumat ini hari Saat tiba di Polda Jating, Saman Hudi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun Dirinya juga menampik melakukan aksi balas dendam Sosok Saman Hudi dikenal sebagai wali kota Blitar yang menjabat selama 2 periode Yakni 2010-2015 dan 2016-2019 Kala itu dirinya menggantikan wali kota sebelumnya, Jarod Sehful Hidayat Sebelumnya dirinya juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD kota Blitar Namun pada 8 Juli 2018 lalu, Saman Hudi tersandung kasus suap Ijon proyek pembangunan SMP Negeri 3 kota Blitar Ia pun dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah Setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun Saman Hudi kemudian menyatakan bebas bersyarat pada 10 Oktober 2022 Kebebasan Saman Hudi ini sempat disambut meriah oleh warga di rumahnya Assalamualaikum Mbak Bocok 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 Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini Berbarui terus informasi Anda hanya di Tribu News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih.